Atas usulan dewan dari cabang angkatan 45 Kabupaten Pati, akhirnya pemerintah Kabupaten Pati menetapkan jalan mulai sekitar terminal Induk Kembang Joyopati hingga trafik laik jalur lingkar selatan Ngantru diberi nama jalan HM Munadi. Kepastian tersebut disampaikan oleh Bupati Pati seusai melaksanakan upacara bendera dalam rangka Hari Pahlawan serta Tabur Bunga di Taman Makam Pahlawan Nasional Giri Dharma Puri Pati pada selasa pagi. Ditambahkan harianto, pemberian nama HM Munadi menjadi salah satu nama jalan di Kabupaten Pati tersebut telah melalui proses dan telah ditetapkan melalui peraturan Bupati Pati yang telah ditanda tangani. Bahkan sebenarnya, peresmian jalan tersebut dilaksanakan bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan tahun ini. Karena kendala teknis, peresmian jalan yang sebenarnya dilakukan oleh pengurus harian Dewan Harian Cabang Angkatan 45 Provinsi Jawa Tengah tersebut, akhirnya ditunda sementara waktu. Terkait dengan pemberian nama jalan, bahwa jalan itu adalah sebagai pejuang dan ini adalah atas permintaan dari DHC 45 maupun juga veteran. Sehingga kebetulan memang belum ada namanya antara terminal itu sampai ke jalan lingkar. Sehingga sampai trafik light itu kita beri nama jalan HM Munadi. Sudah saya tanda tangani, mestinya hari ini diresmikan oleh DHC 45 dari Provinsi, namun karena waktunya mendadak sehingga nanti akan diakindakan tersendiri. Sedangkan untuk peraturan Bupati sudah kami tanda tangani kemarin dan itu melengkapi dari jalan-jalan yang ada di Kabupaten Pati. Dalam kegiatan tersebut, Bupati Pati Haryanto sempat memberikan apresiasi kepada rombongan salah satu taman kanak-kanak yang berasal dari kecamatan Juwana yang turut melaksanakan kegiatan tabur bunga di Taman Magam Pahlawan. Tim Liputan, Cahaya TV 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 Tim Liputan, Cahaya TV